Ribuan bungkus jamu dengan berbagai jenis kegunaan disita Satuan Reserse Narkoba Polres Silacap. Jamu-jamu tersebut diperoleh dari seorang pembuat jamu rumahan di Kecamatan Kroya, Kabupaten Silacap. Industri jamu yang dijalankan pelaku sudah berlangsung satu tahun lebih. Meski industri rumahan, omset yang diperoleh pelaku mencapai 500 juta rupiah per bulannya. Obat kimianya itu paling cuma untuk stamina doang. Stamina untuk obat kuat ya? Iya. Apa namanya? Sidi apa ya, sidi defil apa-apa itu. Sidi defil dari mana itu? Itu dari teman dari Jakarta kalau ngeteng kita. Polisi menduga jamu-jamu tersebut adalah jamu palsu yang dipasarkan secara ilegal. Pasalnya jamu yang diproduksi oleh pelaku tidak mengantongi izin produksi serta izin edar. Dan bahannya pun tidak sesuai dengan standar pembuatan jamu. Jamu palsu karena bahan yang digunakan hanya terbuat dari campuran-campuran obat yang memang semua tidak sesuai dengan aturan kesehatan. Dan yang bersangkutan mencampur antara tepung kemudian jahe dan cabai jawa termasuk panadol dan sebagainya yang mereka gunakan untuk obat-obatan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Tidak dipasarkan di Jawa, jamu-jamu tersebut justru diedarkan ke luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, bahkan Sulawesi. Pelaku terancam dengan hukuman 5 tahun penjara sesuai pasal 196 Undang-Undang Kesehatan. Bayun Rusa Songkong melaporkan untuk NET.